Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merangkum 4 artikel pada sesi ini dan mencoba membuat artikulasi dari masing-masing artikel. Artikel 1 dan 2 dapat diartikulasi melalui objek penelitiannya yaitu tentang penganggaran pada institusi pemerintahan. Artikel 3 dan 4 merupakan artikel yang berbeda, di mana artikel 3 memiliki topik PsyCAP dan artikel 4 memiliki topik teori institusional, sehingga tidak dapat diartikulasikan dengan artikel 1 dan 2. Artikel 1 yang ditulis oleh Lee dan Plummer menganalisis kenaikan atau penurunan atau disebut ratcheting anggaran pengeluaran pada sebuah institusi pemerintahan. Artikel ini menyoroti perbedaan ratcheting anggaran pada institusi swasta dengan pemerintahan, di mana pada institusi pemerintahan memiliki batasan yang lebih longgar dibandingkan dengan institusi swasta, sehingga penulis membuat hipotesis bahwa ratcheting anggaran akan muncul ketika overspending tahun sebelumnya mengarah ke varian absolut yang lebih besar pada anggaran tahun ini dibandingkan overspending tahun sebelumnya pada besaran yang sama. Sayangnya dalam artikel ini, hipotesis tidak dinyatakan dengan jelas, hanya ditampilkan dalam bentuk model penelitian. Penulis memodifikasi model ratcheting penganggaran milik Witsman dengan memasukkan varian seanggaran ke dalam model penelitiannya. Hasil pengujian data dari 1034 sampel sekolah dasar dan menengah dari tahun 1995 sampai 2002 pada negara bagian Texas menggunakan model penelitian menunjukkan variable dependent, yaitu ratcheting anggaran, dipengaruhi oleh variable independent, yaitu tiga jenis anggaran pengeluaran. Ada operating expenditure, terus kemudian ada instructional expenditure, dan non-instructional expenditure. Ratcheting terlihat lebih nyata pada anggaran pengeluaran non-instructional dibandingkan dengan instruksional dan dimoderasi oleh underspending atau overspending, di mana ratcheting lebih besar probabilitas terjadinya pada kondisi overspending. Selain itu, penulis juga mencoba membuktikan pengaruh faktor pemoderasi lainnya, yaitu adanya competitive environment dan level of voters yang mampu memoderasi pengaruh expenditure ke ratcheting anggaran. Kenapa penulis menguji beberapa faktor pemoderasi tambahan yang tidak tersurat maupun tersirat pada saat pembahasan hipotesis dan model penelitian? Ini jadi pertanyaan kami. Sedangkan artikel kedua yang ditulis oleh Chung 2013 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi anggaran model terpisah pada institusi pemerintahan. Anggaran model terpisah yang dimaksud adalah yang terpisah dari anggaran operasional. Penulis mengidentifikasi adopsi anggaran model terpisah sebagai variable dependent dan motivasi sumber daya dan batasan sebagai variable independent. Di mana variable motivasi juga memoderasi hubungan dari batasan dengan adopsi anggaran model terpisah. Sifat adopsi anggaran model terpisah dalam penelitian ini adalah sukarela. Sehingga dipilih negara bagian Georgia sebagai sampel yang tidak mewajibkan adanya anggaran model terpisah. Akan tetapi timbul pertanyaan kenapa hanya satu negara bagian saja masih banyak negara bagian lain di Amerika yang juga tidak mewajibkan adanya anggaran model terpisah. Hal ini dapat menyebabkan bias pemilihan sampel. Dalam pengembangan hipotesisnya penulis menggunakan internal dan eksternal determinants model dan policy division model sebagai ajuan teoritisnya dan menggunakan ukuran pertumbuhan populasi tingkat pendapatan pertumbuhan pengeluaran modal pertumbuhan populasi dengan tingkat pendidikan atau pendapatan tinggi dan adopsi anggaran modal terpisah dari daerah sekitar lokasi untuk variable motivasi. Penulis menggunakan ukuran kompetisi dalam bentuk pemerintahan dan keberadaan manajer keuangan serta pendapatan per kapita untuk variable sumber daya. Sedangkan batasan diproyeksikan dengan bentuk pemerintahan Untuk motivasi sebagai variable monorasi diproyeksikan menggunakan pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran modal. Penulis mengelompokkan daerah ke dalam tiga kelompok berkaitan dengan adopsi anggaran modal terpisah untuk kemudian diuji menggunakan ANOVA dan menurut kami hal ini agak keluar dari konteks tujuan penelitian. Penulis menyebutkan bahwa dengan menggunakan data time series maka faktor-faktor yang menyebabkan adopsi anggaran modal terpisah dapat dianalisis dengan lebih baik. Namun ternyata faktanya penulis juga menggunakan data cross-section pada penelitian ini. Jadi temuan atas kelemahan penelitian terdahulu yang menggunakan data cross-section tidak diperbaiki oleh penulis. Untuk menguji hipotesisnya penulis menggunakan rekrisi logistik dengan empat model yang berbeda yang sayangnya tidak dijelaskan secara detail kenapa menggunakan empat model yang berbeda dan maksud masing-masing model. Pada hipotesis tentang variable moderasi juga dinyatakan sebagai pertumbuhan populasi namun saat diuji menggunakan ukuran menggunakan ukuran pertumbuhan pendapatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa motivasi yang diproyeksikan oleh populasi dan tingkat pendidikan serta batasan yang diproyeksikan oleh bentuk pemerintahan dapat mempengaruhi adopsi anggaran modal terpisah. Artikel 3 ditulis oleh Guan et al. mengenai peran Sykep sebagai pemodiasi antara occupational stress dengan kepuasan kerja di antara kepala desa. Penelitian ini fokus pada kepala desa karena kepala desa merupakan pelaksana dasar kebijakan negara yang memberikan peran penting di kehidupan sosial di Jina. Dalam penelitian ini peneliti tidak menjelaskan secara detail mengenai empat komponen dari Sykep yaitu self-efficacy, hope, optimism, dan e-silence. Dalam membangun hipotesis peneliti tidak memberikan argumen kuat mengenai pengaruh langsung maupun tidak langsung antara occupational stress terhadap self-satisfaction melalui Sykep. Padahal penelitian ini hanya menyebutkan bahwa apabila Sykep tinggi maka akan dapat menyelesaikan masalah mengantisipasi hal yang baik cepat sembuh dari frustrasi dan menghadapi situasi negatif dengan tindakan yang baik. Peneliti juga tidak memberikan alasan utama mengapa perlu menambah Sykep sebagai variable mediasi dalam penelitian ini. Penelitian hanya menyebutkan bahwa peran Sykep sebagai variable mediasi banyak digunakan di berbagai bidang. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional survey dengan 1525 partisipan. Peneliti menyatakan bahwa penelitian Township sebagai tempat pengambilan responden dilakukan secara random. Namun, peneliti menetapkan beberapa kriteria yang menyebabkan adanya peran peneliti dalam pemilihan sampel sehingga sampel penelitian tidak sepenuhnya acak. Peneliti menggunakan empat alat uji statistik untuk mencapai tujuan penelitian yaitu person correlation, regressi linear hierarchy, SEM, dan bootstrapping. Penggunaan empat alat uji yang dilakukan secara berhutan ini dijelaskan secara runtuh dan detail. Tetapi muncul pertanyaan, apakah satu alat saja tidak cukup? Misalnya, hierarchical linear regression itu bisa menjelaskan pemediasi, SEM juga bisa menjelaskan pemediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PsyCAP memiliki hubungan mediasi parsial antara job stress dan job satisfaction. Pada bagian simpulan, peneliti menyebutkan bahwa jumlah sampel kecil dan tidak mewakili semua kepala desa yang ada di Jina, sehingga menjadi keterbatasan penelitian. Pernyataan ini kontradiktif dengan cara peneliti memilih sampel dengan acak yang menggunakan kriteria. Seharusnya peneliti sadar akan konsekuensi pemilihan sampel dengan cara seperti itu akan menghasilkan jumlah sampel yang tidak merepresentasikan populasi. Kemudian terakhir, artikel keempat, ditulis oleh George et al, berfokus pada performance information use karena munculnya new public management. Peneliti membangun hipotesis dengan pula yang serah raksa, yaitu diwali dengan penjelasan teori tahu dikaitkan dengan konteks penelitian yaitu di kota Flemish di Belgia, baru kemudian dibangun hipotesis penelitian. Teori Institutional Isomorphism meliputi tiga tekanan institusional yaitu koersif, mimetik, dan normatif. Penulis merangkai ketiga tekanan ini menjadi benchmark atas informasi kinerja yang diduga berhubungan positif dengan performance information usage para politisi. Sedangkan teori negative differentiation digunakan untuk memunculkan variable moderasi, yaitu sinyal informasi kinerja. Berdasarkan teori ini, penulis menduga bahwa pengaruh tiga tekanan institusional terhadap performance information usage akan semakin kuat ketika politisi menerima sinyal negatif berupa sinyal informasi kinerja yang berkinerja rendah. penulis menggunakan kota Viennis sebagai background penelitian dan menjelaskan kecocokan kota tersebut dengan desain penelitian yang dibangun. Berdasarkan empat hipotesis yang dibangun, tampak bahwa variable dependent adalah performance information usage yang dibagi menjadi dua, yaitu P.I.U. Intention yang diukur menggunakan pertanyaan finansial, kinerja, dan kualitas. Dan performance information usage actual yang diukur menggunakan pertanyaan email. Penulis tidak menjelaskan dan menunjukkan argumentasi serta validitas dan reliability masing-masing ukuran. Bahkan hanya terdapat satu pertanyaan untuk masing-masing ukuran. Metode penelitian yang diukurkan adalah randomize survey experiment. Istilah ini dapat membingungkan apakah survei yang dilakukan atau eksperimen atau field eksperimen. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan random effects modeling with cluster robust standard errors at the municipal level untuk mengontrol data yang bertingkat. Namun penulis tidak menjelaskan mengenai definisi dan operational cluster dari data bertingkat dalam analisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa institutional insomorfism berpengaruh pada performance information usage. Namun hanya secara kondisional. Seperti terlihat di sini. hanya course pressure yang mempengaruhi financial dan performance information usage mewakili intended use. Sedangkan normative pressure itu mempengaruhi actual use melalui email, penggunaan email, respon terhadap email. Dalam simpulannya juga penulis menyatakan bahwa negative bias itu memoderasi pengaruh antara coercive pressure terhadap financial information usage. Nah, hasil hipotesis 1, 2, dan 3 ini tidak menjawab tujuan penelitian dan hipotesis secara konsklusif karena adanya variable dependent yang diturunkan menjadi 4 jenis yang memberisikan hasil yang berbeda-beda. Hipotesis mengenai teori negative differentiation tidak ditemukan hasil yang sangat signifikan akan tetapi yang agak signifikan tadi terhadap hubungan antara coercive pressure dengan intended use yang diukur melalui benchmark finansial. Terima kasih atas perhatiannya demikian yang dapat kami sampaikan dari ringkasan kami untuk detailnya silakan baca di hasil rangkuman kami untuk yang lebih detailnya lagi bisa dilihat pada rangkuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.